Assalamualaikum wr. wb Hai semuanya Kembali lagi di channelnya Yeles Kitchen Hari ini aku mau masak Talas Bogor Nah seperti ini bentuknya Bagi yang penasaran mau dimasak apa Tonton sampai selesai Nah ini talas Bogornya Akan aku buang dahannya Terlebih dahulu Ini yang tuanya ya Kalau misalkan susah kita kerat aja bagian sininya Lalu kita buang Dan kita akan ambil bagian dalamnya Saja dan umbinya Nah yang bagian tuanya Kita buang saja ya Ke atasnya ini Kalau sudah ini akan Aku potong-potong Yang pertama Kita akan pisahkan dulu Dengan umbinya Nah kita potong-potong saja Seperti ini Tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil Dan umbinya juga sayang Ini akan aku masak Dimasukkan ke dalamnya Disatukan dengan dahannya Pertama kita Kupas Dan kita potong-potong Seperti ini Jangan terlalu tipis Karena ini mudah hancur Nah seperti ini Kalau sudah Kita pisahkan di baskom Seperti ini Lanjut Tuangkan garam Dan kita Aduk-aduk Ini supaya Getahnya keluar Dan tidak ada rasa gatal diridah Pada saat memakannya ya Dan ini diamkan selama 30 menit Sambil didiamkan Kita akan siapkan bumbunya Disini ada 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih Dan 4 cabai Kalau mau lebih pedas Bisa ditambahkan cabai rawit ya Dan ini untuk Bumbu cemplungnya Ada cabai rawit Tomat Lengkuas Dan juga salam Lanjut Kita akan tambahkan Garam Supaya ini Pada saat menghaluskannya Tidak licin Dan gampang untuk halusnya ya Disini aku menggunakan ulekan Kalau misalkan Mau menggunakan chopper Atau blender juga boleh ya Nah kita ulek Sampai halus Seperti ini Ini kita sisihkan Dan ini Sudah 30 menit Hasilnya seperti ini Getahnya sudah turun Dan ini sudah dicuci bersih ya Lanjut saja kita masak Disini siapkan wajan dan minyak Kalau sudah panas Selanjutnya kita akan tumis Bumbu yang sudah dihaluskan tadi Jangan lupa untuk diaduk-aduk Kita tumis bumbunya Sampai harum Nah kalau sudah Seperti ini Lanjut kita tuangkan Bumbu cemplungnya tadi Yang diiris-iris Lalu aduk lagi Sampai harum Dan tuangkan Talas bogor Yang sudah dicuci bersih Kita masukkan semuanya Kita aduk-aduk dulu Supaya bumbunya merata Lanjut Kita akan Tuangkan Air Secukupnya Kalau dirasa masih kurang Bisa ditambahkan lagi ya Nah ini aku tambahkan Air sedikit lagi Karena nanti takutnya Menyusut Lanjut kita akan Tambahkan bumbu-bumbu Yang lainnya Disini aku gunakan Setengah bungkus Royco Atau penyedap rasa ya Boleh menggunakan Merk apa saja Sesuai selera Lanjut disini Akan tambahkan Lada bubuk Setengah bungkus Supaya lebih enak ya Dan garamnya tadi sudah Pada saat menghaluskan bumbu Tapi kalau misalkan Masih kurang Bisa ditambahkan lagi Dan ini aku tambahkan Gula merah Untuk penyeimbang rasa Boleh menggunakan Gula pasir ya Kalau tidak ada Nah kalau sudah Seperti ini Kita tunggu Sampai matang Sampai airnya Sedikit menyusut Nah seperti ini Ini akhirnya Sudah sedikit menyusut Dan Sudah matang Ya untuk Talas bogornya Juga sudah empuk Lanjut kita akan Tambahkan Dua bungkus Santan instan Supaya lebih gurih ya Kalau satu Agak kurang Karena ini airnya banyak Dan jumlahnya juga Cukup banyak Kalau misalkan Menggunakan Santan asli Ini bisa menggunakan Satu buah kelapa ya Nah kalau sudah Seperti ini Ini diaduk-aduk saja Sampai semuanya Tercampur rata Dan dimasak Sampai Betul-betul matang Nah itu dia Resep memasak Talas bogor Ini kalau di Sunda Namanya sayur lompong Atau angin lompong Kalau misalkan Kalian mau mencoba Silahkan untuk mencobanya Di rumah Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Bagi yang belum subscribe Ayo subscribe dari sekarang Supaya tidak ketinggalan ya Video-video selanjutnya Di LS Kitchen Dan apabila kalian berkenan Serta suka dengan videonya Jangan lupa untuk Tekan tombol like Comment Serta share Ke teman-teman yang lain Atau sosial media Yang kalian miliki ya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh